Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dan jumpa lagi di channel Gomekanik Rantau bersama gue Adibi Semua mudah kalau tahu caranya Di belakang kalian ini Ada satu vario Tekno karbu dan vario masih lama Yang selalu ngalami gejala Tekor aki dan gak mau hidup Kalau akinya udah tekor Apa masalahnya nanti kita tinggal Lihat aja ya Tuh motornya Padahal kiproknya baru Ntar gue kasih lihat Ntar biar gue cek sendiri ya Ntar apa masalahnya ntar kita cek aja Ini jadi gini ya guys Ini udah ketahuan penyakitnya Kalian bisa lihat Ini kalian lihat Ini ada kabel Karena gue gak ada apometer Sebenernya yang paling maksimal Itu kalau ngecek tuh pake apometer Jadi tegangannya tuh ketahuan Berapa di ampernya Ini berhubung gue gak ada Gue pake test pen aja Ini keliatan tuh Itu nyala Cuma redup Pantesan akinya tekor Dan lampunya gak mau hidup Ternyata itu Kalian bisa lihat Sepulnya mati Jadi ini penyakitnya udah ketahuan Ada di sepulnya Jadi kemungkinan besar Ini motor bakalan ganti sepul Tapi gak tau Tergantung nungguin Temen gue Ya Ntar dia terserah Mau belinya Mau pake yang ori Atau yang KW atau yang biasa Biasa aja Terserah dia Yang jelas Ini penyakitnya udah ketahuan Ini sepulnya yang bermasalah Ini udah ketahuan Gak nyala Dan sepul Pengisiannya Lihat Redup Biasanya terang Oke Jadi udah ketahuan ya Penyakitnya Ntar tinggal eksekusinya Bagaimana Kalian bisa lihat aja Pantengin terus channel Gue mekanik Jadi untuk langkah pertama Gue tuh harus bukain ini Cover-cover ini Gimana caranya Kalian liatin aja lah Ini yang jelas Harus bongkar radiator Dan ngelepas selang-selang ini Dan ngelepasnya pun Harus hati-hati Karena ini rawan pecah Biasanya kalau plastik-plastik Yang udah lama Jadi gue gak mau ganti rugi Harusnya sih pake kunci T ya guys Cuma gue males Masuk Soalnya kunci-kunci gue Masih di dalam Hati-hati Kalau ngebuka baut radiatornya Ini sedikit Ngeri Biasanya kalau gak pernah dibuka Dia biasanya kayak ngapur gitu Jadi keras Nih jadi gue harus Ngeras air radiatornya dulu Terus dia embak Oke hati-hati ya Biasanya kalau panas Ini udah pakenya air biasa Air radiator lagi Tuh Airnya panas Biasanya kalau umpama penuh Biasanya ngerinya muncrat Kalau masih panas banget ya Kita harus keras dulu Begitu kering Baru kita lepas Biar kerjakan kita itu rapi Biar terkesan berantakan ya Ini sekedar info Hati-hati Kalau umpama ngelepas termostat Mendingan dilepasnya kayak gini aja Kayak cara gue Soalnya termostat ini Soalnya termostat ini Begitu dia dibuka dari selangnya yang sini Ini rawan pecah Soalnya ini harganya itu gak Gak masuk akal soalnya ya guys Ini barang sekecil ini Harganya itu hampir 500 ribu Ini termostat ini Makanya gue lebih suka ngebukanya kayak gini Gue gak mau ambil resiko Ya Ini sekedar info aja Buat kalian yang mau bongkar-bongkar Ini berulang kali gue pasti bongkarnya kayak gini Tuh ya guys Jadi bisa kalian lihat Ini sebelum gue buka Tuh Kayak gini keadaannya Magnitnya Debu numpuk Disitu juga sama Kayak kemungkinan besarnya sih kebakar Tapi kita lihat aja lah Nunggu dibuka dulu Ini jadi ya guys Sudah ketahuan Ini bukan cuma ketutup kerak Tapi ini sepulnya tuh kebakar Ini kalian bisa lihat disini nih ada Tadi udah gue bersihin Ketutup sedikit Ternyata disini udah ada yang gosong Nih Tuh Kebakar Kalau ini udah kelihatan kebakar ya guys Ini biasanya kalau dibuka Dalamnya itu ada yang meleleh Biasanya kalau udah ini kebakar Oke Jadi kita tanyakan sama yang punya Bapak Ngeluh Pak Do Ngeluh Pak Do Aduh Ini sepulnya mati loh Pak Oh Bapak ganteng di kamera saya Pak Ya pasti Udah dari sananya kok Dari sananya Pak Nih Ini jadi udah ketahuan ya Tinggal kita ganti sepulnya Insya Allah normal lagi Oke jadi Buat kalian Yang kepo-kepo Ini kemungkinan harus nunggu Jadi makanya Nggak mungkin gue nungguin Ini apa Dia dapet barang Baru gue kelarin vlognya Tapi yang jelas Ini penyakitnya tuh Sepulnya Ini kalau Ada yang motor vario Yang akinya tekor-tekor Lampunya juga Kadang nggak nyala Dengan penyakit yang sama Bisa jadi kemungkinan Kalau bukan dari kiprok Ya dari sepulnya guys Oke Semoga itu tadi Bermanfaat buat kalian Gue airin vlog gue Sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari gue Mekanik rantau Semua mudah Kalau tahu caranya Bye-bye 65-60 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai demos